sebetulnya berat buat aku untuk melepas kedai ini karena kedai ini kan kedai kesayanganku dan ini adalah kedai legendaris kalau tidak percaya tanya sama semua orang mirasa itu gimana mereka pasti ngerti lah makanya itu kepengennya aku itu kedai ini mesti ada yang ngelusin anak saya satu-satunya Hai kalau bukan Dimas ya siapa lagi dia harus bisa harus mampu uang kalau bukan dia ya siapa lagi ya itu aku ini ngerti sejak Dimas masih kecil dia itu sudah naksir sama Melody ya sebaliknya Melody juga sungguh kato sama Dimas uang dari kecil mereka sudah dolanan bareng tapi ya namanya anak-anak kadang-kadang mereka berantem terus selama ndak ketemuan ketemu lagi terus dolanan bareng lagi terus berantem lagi Hai ya jenengnya juga anak muda Iya toh aku ini rada khawatir perkara Dimas nembak Melody kok cuma tinggal ngomong aja kok susah ya jangan diem aja ya mesti ngomong apa susahnya toh mau ngomong gitu aja lama padahal kalau Dimas memang suka sama Melody ya tinggal utarakan saja ngomong baik-baik sama orangnya lah perkara ditolak atau diterima ya itu kan urusannya dia yang penting sudah ngomong beres toh ini sama Dimas itu kalau tak suruh ngurusin kedai juga kadang serius jaga kedai Hai kadang sampai kalau sekarang dia tak serius ngurusin kedai yang masih ada aku aku bisa pegang tapi nanti kalau aku sudah ada dia itu siapa yang bakal ngurusin kalau bukan Dimas aku kalau suatu saat nanti ternyata Hai ternyata Dimas itu jodoh sama Melody ya kurang pokok aku setuju satu-satu saja sebagai orang tua aku membukung sing penting Dimas itu bahagia tapi ya ada yang lebih penting lagi Dimas nanti mau meneruskan kedai ini jangan sampai kedai ini tutup semua kenangan mengenai kedai ini ya habis padahal kedai inilah yang memberikan makan buat kita sekeluarga turun-temurun jadi harus betul serius buat menjaga kedai ini aduh jangan sampai kalau kedai ini tutup pokoknya bagaimana caranya Dimas harus mau meneruskan kedai ini yuk loh Dimas 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 ini ngawur kalau ngomong seenak ya dewe mana ada tuh bayi begitu lahir langsung dikasih makan es krim tidak bener itu yang bener begitu Dimas lahir langsung dolanan sama sendok es krim itu yang bener bapak itu orang sekolah maksa yang ngomong aku mau kerjain yang lain kok jadi wira swasta atau mengerjakan hal-hal yang berbeda ya bukan berarti harus kerja di kedai juga bosan loh kalau memang Dimas itu mau ngerjain hal yang lain mana putih sampai sekarang udah ada paling-paling Dimas itu sibuk nantri melodi casting kemana-mana audisi kemana-mana nantri ke audisi ke Jakarta terus nantriin pokoknya yang paling penting nantri pacarnya kemana-mana gitu ya Terima kasih telah menonton